Ujian praktik yang bikin panik dan yang menjadi daya tarik yang bikin menarik ya guys Nah disini saya musipil sedikit tentang ujian praktik kesehatan khususnya kampus tercinta kami ya guys Disini terlebih dahulu kita akan melihat apa yang akan kita dapat yang ditempel oleh ibu lab ya guys Setelah kita tahu apa yang kita dapat, pasti kita akan panik dan langsung belajar terlebih dahulu sebelum bapak atau ibu dosen masuk ya guys Sebenarnya kita itu belajar di rumah tetapi dikarenakan terlalu banyak yang kita pelajari jadi kepala kita itu ngelek kayak HP yang penyimpanannya akan full jadi lelet ya guys Nah kayak teman-teman saya ini rajin-rajin belajarnya ya guys Setelah bapak dosen masuk, kita pasti disuruh masuk satu-satu entah menurut absensi ataupun yang sudah siap ya guys Nah ini nih yang bikin kita panik disuruh masuk satu-satu guys Mana kita belum siap, di dalam kita jadi ngangong-ngangong ya guys ya Nah lihat teman-teman saya guys, pasti sibuk-sibuk sendiri belajar Ada yang ngoceh sendiri, ada yang berkelompok, ada yang lihat HP nonton TikTok, FB ataupun IG apalah itu namanya ya guys ya Ada yang melamun dikarenakan beban hidupnya terlalu banyak ya guys ya Nah disini yang gak pernah belajar itu pasti kelihatan ya guys ya Dikarenakan nanti pasti ngangong-ngangong di dalam ya guys ya Termasuk saya sih guys, gak pernah belajar Belajar sih, belajar sedikit Pas sebelum masuk tapi guys Saya itu orangnya slow dan santai Gak perlu diambil pusing Kalau terlalu mikir itu pasti kita jadi panik guys Tapi kalau sudah masuk itu pasti bisa kok saya guys ya Jadi saran buat teman-teman yang akan ujian praktik itu Belajarlah di jauh-jauh hari ya guys ya Jangan malas-malas agar teman-teman nanti menjadi anak yang berkelas ya guys ya Terima kasih ya guys ya Sub indo by broth3rmax